Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Jaysy di channel ini Mulai hari ini sampai 13 hari ke depan Di sebagian besar kota-kota di Indonesia Memperlakukan sistem belajar di rumah Sesuai dengan himbauan dari Pak Presiden Jokowi Supaya menyetop atau menghentikan penyebaran virus corona Mungkin bagi sebagian besar para guru dan murid-murid Yang tidak biasa menggunakan cara belajar di rumah Yaitu dengan cara belajar online Hal ini tidak mudah Ditambah bagaimana dengan pemberian tugas Ataupun dengan pengumpulan tugasnya Tentu hal ini sangat sulit dipantau oleh para guru Dan juga para murid pun akan kesusahan ketika diberikan tugas Secara yang mereka tidak pernah lakukan Nah oleh sebab itu pada saat ini Saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan Google Form Untuk memudahkan bagi para guru dan juga para murid Supaya dapat memberikan latihan soal Dan juga para murid dapat mengerjakan dengan baik Terus ikuti video ini Dan jangan lupa subscribe jika belum subscribe Dan juga like jika Anda berkenan Caranya adalah Yang pertama kita membuka browser kita Dan saya menggunakan Google Chrome Jadi kita ketik dulu Drive.google.com Lalu setelah kita sudah membuka Jika Anda belum mempunyai akun Google Drive Silakan Anda mendaftarkan terlebih dahulu Menggunakan akun Gmail Untuk lebih memudahkan Jadi setelah kita buka Google Drive ini Maka akan muncul tampilan seperti ini Ada namanya Drive saya Ini sesuai email saya Dan kita klik baru ini Lalu pilih lainnya Setelah itu pilih Google Formulir Nanti kita akan dibukakan di dalam halaman yang lain Lalu disinilah muncul Nah disini kita bisa lebih dahulu kasih judulnya Jadi formulir apa judul ini adalah Bisa menggunakan judul secara otomatis Misalnya kita akan mempersiapkan untuk Latihan soal kelas 4 SD Seperti ini contohnya ya Nah disini kita tinggal klik Maka judulnya akan sama seperti Yang kita sudah ketik Deskripsinya ini misalnya Menjelaskan tentang apa yang mau dijelaskan Misalnya disini Tentang pelajaran IPA Pelajaran IPA ya Ilmu Pengetahuan Alam Atau terserah pelajaran apa Sesuai dengan bidang studi yang Bapak Ibu ajarkan Lalu setelah itu Maka kita klik dulu setelan Atau mungkin kalau pakai bahasa Inggris Klik setting Disini Kita pilih dulu Kumpulkan alamat email Disini memudahkan setiap kita Supaya setiap anak-anak yang Mengerjakan Mereka memberikan Alamat email mereka Jadi kalau misalnya mungkin ada yang mengatakan Wah anak-anak tidak memiliki alamat email Untuk saat ini itu mustahil ya Karena Banyak anak-anak Yang sekarang sudah bisa mengakses Youtube Bahkan dia bisa main game online Itu juga membutuhkan email Dan juga ada yang mempunyai Instagram Jadi Setiap anak Saya rasa Pasti memiliki alamat email Jika tidak ada Mungkin kan Kita bisa meminta bantuan daripada orang tua Jadi setelah itu Tanda terima Mungkin kalau mau di klik boleh Disini ada pemberitahuannya Responden menerima salinan Respon mereka Jadi kalau misalnya Dipilih juga tidak apa-apa Disini kita bisa pilih Jika responden memintanya Lalu disini Badasi ke satu tanggapan Jadi disini bisa kita batasi Kalau tidak perlu tidak apa-apa Disini juga dikatakan Responden dapat edit setelah mengirimkan Nah disini kalau bisa kita Untuk latihan soal Kita tidak perlu pilih Karena nanti hasilnya jadi tidak akurat Karena dia bisa betulkan lagi Kalau misalnya ketahuan salah Dan disini diagram Juga misalnya Tidak perlu Tidak usah Lalu kita Selain itu kita pilih Disini presentasi Kita lewatkan disini Jadikan Ini sebagai quiz Ini penting sekali Karena disini kita Disinilah caranya kita membuat latihan soal itu Jadi setelah ini semua Disini biarkan saja Lalu simpan Nah setelah itu Nah disini tidak perlu diisi Karena ini akan Diisi oleh Para penerima Latihan soal ini Baik secara email maupun Di whatsapp Nanti akan saya ajarkan Bagaimana caranya Nah disini Kita mulai Pertanyaannya Misalnya Karena ini IPA Misalnya Judulnya Soalnya adalah Hewan Yang Termasuk Golongan Hewan Mamalia Adalah Nah disini kita kasih Opsi satu Opsi satunya Misalnya kita kasih Ayam Lalu tambahkan Opsi Misalnya disini Kadal Opsi kedua Misalnya kita kasih Nama Cacing Ini contoh soal ya Jadi Ini Kita gak harus Ini Lalu yang misalnya Sampai D Kita kasih baru ya Jawabannya adalah Contohnya sapi Nah disini Kalau misalnya Untuk Uji jawaban Kita bisa dipilih disini Nah disini Pilih Jawabannya Sapi Nah poinnya Ini berdasarkan Untuk poinnya Sesuai dengan Hasil Daripada Anak-anak Nah untuk Memudahkan Kita sesuaikan Dengan nilai 100 Jadi misalnya Ada 20 soal Maka Bobot setiap Soal adalah Berisi 5 poin Tetapi Karena Saya hanya membuat 2 contoh soal Maka saya akan membuat Berjumlah 50 poin Untuk 1 soal Nah setelah itu Pencet Selesai Kemudian Tentang Pilihan Wajib Diisi Lalu setelah itu Kita dapat Menambahkan soal Dan soal yang dipilih Bukan hanya Pilihan ganda Tetapi bisa juga Jawaban singkat Yaitu Kita bisa Kita kenal Sebagai Isian Dan Disini ada juga Paragraf Yang kita kenal Sebagai Orian Jadi Kita Coba Untuk Jawaban singkat Dan Saya akan membuat Pertanyaan Yang kebalikannya Karena ini adalah Hanyalah Sebagai contoh Soal Nah soalnya adalah Sapi adalah Termasuk Hewan Hewan Jawaban singkatnya Kita pilih Kunci jawaban Tambahkan Jawaban yang Benar Nah disini Kita bisa Pilih Jawaban Mamalia Nah disini Tambahkan Jawaban yang Benar Jadi kita bisa Memilih Misalnya Mamalianya Huruf besar Semua M nya huruf besar Dan Terserah Lalu kita Tandain Semua jawaban Tidak benar Lainnya Nah kita Tambahkan Poin Sesuai Dengan soal 2 soal Ada 50 poin Lalu kita Klik selesai Sudah Maka disini Kita akan Bisa Tambahkan Terus Soal Soalnya Ini Jadi Tambahkan 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 Nah disini Setelah kita Ini contohnya adalah Poinnya Sudah 100 Anggaplah ini 2 soal ini Mewakili dari 20 soal Tadi ya Lalu setelah itu Kita bisa langsung Kirim Nah kirim disini Ada beberapa opsi Bisa langsung Secara email Jika kita sudah tahu Email para anak-anak yang ada Atau mungkin Kita bisa juga Memberikan link Link dari Test Soal ini Nah untuk memudahkan Kita pilih Perpendek URL nya ini ya Mari kita Bisa dipilih Salin Nah bisa juga Anggaplah disini Pakai email ya Nah emailnya Misalnya disini Kepada Julius ya Kepada saya Email yang lain lagi Disini kita bisa pilih Dari subjeknya Yaitu Latihan soal Kelas 4 SD Jika ingin ditambahkan Sesuatu Bisa ditambahkan Misalnya Untuk hari Untuk tanggal Dan sebagainya ya Dan juga ini disini Pesan Pesannya disini Kita bisa ganti Misalnya Disini kita ganti Saya Memberikan Soal Latihan IPA Kelas 4 SD Silahkan Dikerjakan Nah setelah itu Kita langsung Kita bisa pilih Ini adalah Salah satu Tampilan Dari Google Form Yang sudah Saya terima Atau Anak didik kita Bisa langsung Memilih Isi formulir Dan disini Ini ada tampilannya Sesuai dengan judul Yang sudah diberikan Nanti Latihan soal Kelas 4 SD Pelajaran IPA Dan disini Alamat email Disini Alamat emailnya Akan saya isi Punya saya sendiri Dan Ini akan terkirim Kepada email Yang tadi Mengirimkan Soal ini Dan misalnya Disini saya akan Pilih Jawabannya Sapi Dan disini Jawabannya Disini Jawabannya adalah Mama Lia Atau disini Saya pilih Yang salah Misalnya Lalu Saya bisa pilih Kirim salinan Tanggapan saya Kalau kirim Nah disini Kita bisa lihat Skornya Jika benar Maka jawabannya Akan ketahuan Poin totalnya Adalah 100 Dan Jawaban Yang salah Dan yang benarnya Kita bisa Lihat Jadi anak-anak Bukan hanya Sekedar Belajar Tapi juga Mereka bisa Main Setelah itu Para guru Dapat melihat Dari Respon Jadi kita tinggal Buka lagi Dari Responnya Ada berapa Orang Yang menjawab Nah disini Saya tadi Berusaha Membuat Dua kali Jadi disini Kita bisa tahu Jika seorang Anak itu Berapa kali Dia Menjawab Disini ada Dua kali Dan ini Pada Tanggal Dan jam Berapa Mengaksesnya Nah disini Bukan cuma ini Aja Kita juga bisa Membuat Dalam bentuk Excel Jadi disini Sangat memudahkan Sekali untuk Penilaian bagi Bapak ibu guru Yang menilai Nah disini Jadi disini Kita ketahuan Tanggalnya Dan juga Waktu Kapan Mereka Mengakses Mengerjakan Lalu siapa saja Yang mengerjakan Berapa skornya Dan apa Jawabannya Disini dapat Juga kita simpan Bagaimana Dengan tutorial Yang sudah diberikan Apakah sudah Cukup jelas Semoga Dapat berguna Bagi bapak ibu Sekalian Di dalam Mengajar Anak-anak Ketika mereka Berada di rumah Selama 13 hari Kedepan Dan apabila Mungkin ada yang Kurang Jelas Ataupun perlu Ada penjelasan lebih Silahkan Ketik komentar Di bawah ini Dan saya akan Membuat video lanjutan Untuk menolong Bapak ibu sekalian Dadah Semuanya Bapak ibu sekalian